Saya denger-dengar juga untuk mendapatkan posisi yang sekarang, waktu itu sempat casting ditolak 20 kali. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton. Hai, teman-teman. Wah, aduh hari ini ya bakalan spesial banget, bakalan seru banget, bakalan ceria banget, bakalan heboh banget kayaknya. Karena bintang tamu saya adalah seorang Patricia Go. Terima kasih banget, Kak Merry sudah mengundang aku di show Anda. Wow, lihat kan belum apa-apa aja ngebukanya itu udah lebih heboh daripada yang punya rumah ya. Aku kan Miss Universe. Miss Universe, luar biasa. Nah, tapi buat semuanya pasti udah sangat familiar dengan wajahnya seorang Patricia Go karena ada di mana-mana dan setiap hari selalu ada di layar kaca Anda. Karena membawakan program infotainment. Betul, tapi kalau yang belum kenal, salam tenang dulu ya. Aku Pat Go, panggilnya Pat Go ya. Panggilnya Pat Shop. Panggilnya Pat Go. Pat Go. Go, go, power ranger. Astaga. Maaf ya, maaf ya, maaf ya Kak Merry, harus elegan ya aku maaf. Gak apa-apa, tapi ini memang seru banget ya, karena setiap hari kamu tuh harus syuting di infotainment. Bahkan ini tadi abis syuting. Abis syuting. Abis ngejulitin orang. Eh, gak ngejulitin sih, cuma komen aja. Terus disempatkan hadir di sini. Disempatin, thank you banget juga buat tim yang sudah mengundang aku. Sama-sama, thank you. Nah, tapi kan di dunia infotainment itu ya, kamu sebagai pembawa acara dunia infotainment, itu apa sih suka dukanya? Dengar-dengar kayak katanya nih, teman-teman artis lainnya jadi pada takut. Karena kalau semakin dekat nanti dijadikan bahan infotainment. Aku malahan, aku gak tau sih tentang mereka menjauhin aku, aku gak tau sama sekali. Karena aku selalu berpikir positif tentang mereka, misalnya pun kita dekat, ya aku akan respect dengan ceritanya mereka gitu. Ataupun misalnya ada berita yang keluar di infotainment itu, dan ternyata teman aku, aku langsung cross-check ke dia, apakah benar gitu loh. Nanti aku juga akan bantu klarifikasi, lebih kayak gitu sih. Jadi kayak misal pun mereka udah punya masalah, maksudnya kita tamah-tamahin lagi sih gitu. Jadi aku sih gak mau punya masalah sama teman-teman gitu. Apalagi teman-teman artis, notabene-nya itu aku di dunia entertainment itu belum lama. Jadi kalau menurut aku, aku gak ada hak untuk kayak on behalf of them, aku mengeluarkan cerita-cerita mereka gitu. Kecuali cerita-cerita positif ya why not gitu. Yes, betul. Lagian kan sebenarnya semua itu juga ada tim dari infotainment-nya yang memang mencari berita kan. Betul, jadi kayak aku ngambil komennya kalau gak itu semua ya dari yang udah dikasih sama para, apa namanya, gratis gitu. Tapi pernah gak sih sebenarnya justru kamu sendiri gitu yang menjadi bahan dari infotainment itu? Ah, puji Tuhan tidak. Jangan sampai ya. Jangan-jangan sampai. Jangan sampai. Kecuali, misalnya dikasih tau tentang prestasi, kalau gak, apa ya, achievement yang positif ya why not, yang negatif-negatif kurangin aja deh. Kayaknya masyarakat Indonesia aku gak mau terlalu banyak kasih yang negatif-negatif. Betul. Walaupun memang kebanyakan dari masyarakat Indonesia lebih cenderung suka hal-hal negatif. Hal-hal yang kontroversial. Kontroversial gitu. Hal-hal yang bisa dibicarakan gitu ya. Oke, oke. Jadi aku lebih menjauh gitu. Iya, tapi setuju sih seperti kata pet go. Pet, apa pet? Go. Pet go. Pet go. Pet aja gak apa-apa. Seperti kata pet, maksudnya hidup itu kan juga udah punya banyak masalahnya ya. Jadi kita jangan menambah masalah orang lain. Tapi at least, ya mungkin menjadi teman, jadi sahabat. Dan apapun itu yang terjadi, biasanya kalau misalnya ada berita pun, kita selalu melihat dari sisi yang netral. Bener gak? Maksudnya kita gak memihak satu sama lain. Dan juga tidak menjudge, tidak menghakimi. Tapi, mohon maaf, Kamer. Tidak menjudge, tidak menghakimi. Aku kadang-kadang ngejudge dan hakimi sih. Tapi, kayak misalnya in certain point, I'm very sensitive of about selingkuh. I'm very sensitive about cheating and everything tuh kayaknya, aku bakal yang lebih agak ngegas gitu. Jadi, kayak sometimes aku juga as a human, gak bisa gitu netral. Karena for me, it's very sensitive gitu. Namun juga kita kan waduh sia, kita juga wanita. Betul, betul. Apalagi kalau itu menyangkut topik-topik yang memang dekat dengan sesuatu yang memang kita sendiri juga pasti punya, apa ya. Punya interest in it, gitu. Iya, betul banget. Aku pengalaman in it. Dan juga ngeliat temen-temen yang mungkin, temen-temen terdekat yang pernah mengalami itu. Jadi, aku ngerti banget. Pasti, mereka keluarganya kalau misalnya, somebody cheat on somebody gitu. Kayak, it will not only hurt one of the person, tapi juga the whole family. Jadi, kayak gitu. Betul, betul. Oke, hari ini kita kali ngomongin tentang gossip atau infotainment. Tapi kita akan membicarakan dan mendapatkan inspirasi dari seorang Pat, Trisha. Waduh, inspirasi apa nih ya, Shay? Oke. Nah, tapi satu hal ya, walaupun menurut saya Pat ini orangnya kan memang ceria banget dan kayaknya energinya tuh gak ada habisnya. Bener gak sih? Selalu ceria, selalu fun, selalu aktif. Itu hanya terlihat di kamera. Masa sih, tapi dibalik semua itu dia orangnya sangat tangguh loh. Terbukti salah satunya adalah, saya denger-denger juga untuk mendapatkan posisi yang sekarang, waktu itu sempat casting ditolak 20 kali. Oh, bukan ditolak tepatnya. Jadi, gini ceritanya adalah, sebelumnya itu aku pernah casting untuk salah satu televisi swasta. Aku tuh a big fan of that televisi swasta, tapi aku gak dapet. Karena gini, atasannya itu udah, dari yang nge-casting aku, sampai ada tiga layer itu udah suka banget sama aku, sampai ketemu bossnya, bossnya juga suka sama aku. Udah tinggal dua orang, eh aku gak dapet. Karena di saat aku misalnya tiba-tiba on air, aku gak bisa ngomong, karena waktu itu aku bener-bener demam kamera. Jadi kalau liat kamera, diem. Maksud sih? Iya, Kak, bener banget. Aku tuh demam banget kamera, gitu, satu. Terus akhirnya, itu 2012 ke 2016 lah ya. Terus akhirnya, di saat aku ikutan Asian Staff Model, dua bulan di karantina. Mungkin sudah mulai terbiasa, karena kan tiap hari dilihat kamera, gitu ya. Harus lihat kamera, berbicara dengan kamera. Jadi kayak mau gak mau, gitu loh, love and hate relationship with the camera, ya mau gak mau, terjadi. Pulang dari sana, puji Tuhan, aku dikasih kesempatan untuk bergabung dengan Hard Rock FM. Terus aku diundang sama Infotainment, sekarang aku bekerja. Aku... I'm so blessed, karena pada saat itu, aku dikenalin sama Kiran Delano, keatasannya. Terus mereka juga sebelumnya udah nonton aku di Asian Staff Model. They're very interested with my personality. Iya. Nah, aku pada saat itu, Infotainment itu, masih yang gambarnya tuh masih elegan. Maksudnya elegan, yang gimana sih, ini bukukis bukan aku banget. Bukan kamu banget, iya, iya, iya. Maksudnya very proper, sedikit serius, elegan, jaim, gitu ya. Jaim, gitu kan. Terus aku disuruh casting lah. Kak, ya ampun, Kak. Kayak opening doang nih, opening doang nih. Cuman kayaknya dua baris, dua baris doang ya, Kak. Itu tag-nya apai 20 kali. Oh iya. Dan itu lucu banget, aku itu pas casting itu, ada Fanny Rose. Jadi Fanny Rose itu bener-bener saksi ngeliat aku lagi di casting, tapi malah di ketawa-ketawa. Jadi aku lagi casting di sini, Kak Fanny di situ, sama beberapa orang yang casting aku. Aku sampe yang, sampe yang kayak ghibab gitu lah. Kayak, aku sampe yang tunduk gini, udah deh Kak, aku emang gak buakat jadi presenter, gitu. Tapi apa salahnya? Maksudnya, kan itu cuma dua baris. Maksudnya, how can it be so wrong, gitu. Iya gak sih? Maksudnya mereka maunya yang proper banget. Bukan, Kak. Gini-gini, aku itu tuh susah banget ngapal. Oh, oke. Aku tuh emang bukan orang yang ngapal. Gak bisa ngapal. Tepatnya, even only two lines, it's so hard for me, gitu. Jadi padahal cuman very simple, kan. Ya, so much yang... Kayak very simple, tapi it takes a long time to take, sampe akhirnya aku ghibab. Tapi puji Tuhan mereka, they have faith in me. Pat, lu tuh bisa. You just need to practice more aja, gitu loh. Tapi kan beda ya, di saat kita practice in front of the mirror, and in real life kita berhadapan dengan kamera, which is kayak our enemy pada saat itu. Iya. It's so hard, loh. Iya. Gitu, jadi... Betul. Aku sangat berhubungan infotainment ini, which is insert ya, semua udah tau lah ya, Shay. Insert ini memberikan kepercayaan buat aku, and they have faith in me. Walaupun the first three to six months, even a year maybe, banyak banget hatersnya lah. Yang kayak, udah, pet gaunya diturunin aja, gak cocok jadi presenter segala macem. Tapi ya, aku percaya kalau orang lain sudah have faith in you. And then, aku diberi kesempatan, berarti I have something yang aku sendiri tuh belum tau kalau aku able to do it. Iya, dan itulah yang membuat kamu sesulit apapun keadaannya, ya you have commitment to finish it until the end gitu. Walaupun masih salah, harus diulang lagi, take lagi, detik lagi, maksudnya saya tahu rasanya tuh pasti kayak gak enak kan. Gak enak bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi ke orang-orang yang lain gitu. Iya, kayak bikin mereka lama gitu, aku gak enak banget. Betul, betul. But you just keep going and keep going and keep going. Dan itu terbukti dan terjadi di beberapa kali dihidup kamu sih. Maksudnya itu bukan hanya sekali terjadi di casting itu, itu juga terjadi di Asia Next Top Model ya. Karena saya denger-dengar di awal, itu you almost give up di awal-awal karantina. Tapi apa yang membuat, oke dua pertanyaan berarti, pertama sesulit apa sih di karantina itu sampai kamu akhirnya sempat waktu itu mau give up? Dan apa yang membuat kamu akhirnya continue to go on until the end? Oke, the first one kenapa bikin aku itu, karena gini, sebelum aku masuk itu sudah diwanti-wanti sama beberapa teman. Sudah dibilang, Pat, lo tuh nanti bakal disuruh ini, 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 ini gitu. Which is kayak a bit settingan gitu lah ya. Terus aku bilang, no top ini. Walaupun gue disuruh settingan, gue gak akan mau settingan. Why? Because this is a reality show. Reality show means you have to show your real personality. Kalau lo disuruh setting untuk menjadi orang lain, kita tuh hanya, reality show tuh hanya dua bulan nih syutingnya. Tapi dampaknya ke depan tuh bertahun-tahun akan terjadi di aku. Dan bukan hanya aku aja, ke keluarga aku. Ya dong. Yang kedua, di saat karantina masuk, I just pray semoga tidak ada hal itu terjadi di season aku. Hmm. Dan juga aku ngeliat kan, the image yang aku dapet dari orang tua aku dan keluarga aku. Kenapa mereka juga tidak mendukung aku di dunia modeling. Karena image yang sudah terjadi, yang dibikin di beberapa program itu bahwa model itu tuh. Maybe kayak saling benci-bencian lah, step back. Padahal, apa yang aku dapet selama aku di modeling itu gak sama-sama kayak gitu. Aku punya banyak kawan-kawan model yang mereka baik banget. Dan mereka sangat mudah. Jadi, beberapa orang kan berpikir, ya model kan cuma, ya jalan doang lah gak pakai autopsi gak apa-apa. Tidak. Itu perasaan yang salah ya? Itu perasaan yang salah. Itu perasaan yang salah. Itu perasaan. Dan mungkin karena satu orang yang membuat salah itu membuat yang lain jadi sama. Ya. Padahal kayak apa yang aku lihat, teman-teman yang lain tuh yang ada kuliah hukum, ada yang akreditasi, semuanya A+, gitu. Dan emang pintar banget, dokter, segala macem. Kok bisa orang ngomong kayak gitu, gitu loh. Jadi kayak... Dan juga kita gak ada musuh-musuhan di itu. Dan mungkin di era aku, puji Tuhan, tidak ada senioritas. Semangat senior-senior aku tuh baik banget. Jadi, why not we make this season a different one. Kayak... Kayak persepsi orang tuh banyak yang salah. Nah, kenapa the first three episode itu aku tuh bener-bener kayak pengen keluar? Karena gini, ada 14 kontestan. Ada salah satu kontestan itu dari Philippines. Dia ini memang sebelumnya sudah berpengalaman lah di dunia reality show. Jadi itu kenapa she makes a drama? Jadi aku mikir, kenapa sih lu harus make this drama gitu loh. Kayak... Tiba-tiba yang ke ngosipin, Hei, lu padahal tau gak sih ini? Kayak bener-bener yang lu liat di TV, ngerti gak? Kayak gitu, Kak. Gue kayak, this is real, man. Kayak ada orang yang bisa kayak gitu. Terus kayak gitu... I do the same thing to my other friends. Kayak, hei, tapi kayak lebih yang bercandaan gitu ya. Bercanda gitu. Bukan untuk ngomporin dan ingin mengadu domba gitu kan. Ini ngomporin dan adu domba. And I hate it so much gitu kan. Terus dia bilang gini, You don't understand, Pat. This is a reality show. Kalau lu mau say di reality show ini, Lu harus make drama. I'm like, I'm not gonna do that. Sorry. Dan aku sempat ngomong ke produser aku. Aku bilang gini, Sorry, this is too intense for me. Kayak, gue gak apa-apa kok. Gue harus keluar. Gitu. Maksudnya kayak... Kalau menurut aku, Ini masalah kecil bisa diselesain langsung ditetap muka. Gak harus kayak dibikin kompor sana-sini gitu. Dan dibesarkan. Maksudnya, it's not worth it kan. Seperti yang kamu bilang, Ini kan hanya 2 bulan. Tapi kan efeknya bisa untuk long term juga. Iya, nah itu dia. Cuman, After that, Setelah dia keluar, Semuanya is more peaceful. Soalnya. Dan aku sangat berbahaya. Karena dalam season 4, Memang... Yang menaungi kita tuh berbeda banget. Oke. Dan, ya beda banget lah. Aku sangat berbahaya. Jadi, Gak ada tuh yang misalnya, Yang aku denger-denger mungkin dari pengalaman orang lain gitu. Settingan segala macam, enggak lah. Mungkin lebih setting kayak, Emang kita harus menjual produk kan. Iya. Misalnya ada beberapa yang memang mensponsori. Iya, betul. Emang kita harus kayak, Eh, nanti lu ngomong kayak gini ya. Kan emang itu udah produk sponsor gitu. Itu beda hal. Memang ada treatment-treatment khusus lah. Oke. Tapi asalkan itu masih tetap positif. Dan memang dibawa untuk tujuan yang positif, Then it's okay gitu kan. So everything juga pasti kan ada preparation. Ada yang harus di-plan dan direncanakan kan. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.